Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perkara Pengujian Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan agenda mendengarkan keterangan DPR Serta sejumlah ahli hukum dan tata negara Pada sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman Margarito Kamis, ahli hukum tata negara mengatakan Bahwa menyamakan waktu 90 hari gugatan Kepada individu yang tidak dituju Dalam putusan tata usaha negara Dengan individu yang dituju Hukumnya adalah mengingkari hak warga negara Untuk mendapatkan perlindungan hukum Memperoleh kepastian hukum yang adil Serta perlakuan yang sama di depan hukum Menyamakan batas waktu 90 hari Kepada individu yang tidak dituju dalam keputusan tur Dengan individu yang dituju dalam keputusan tur Sehingga orang yang dituju dalam keputusan tur itu Hukumnya adalah mengingkari hak warga negara Mendapatkan pelindungan hukum Memperoleh kepastian hukum yang adil Serta perlakuan yang sama di depan hukum Menanggapi keterangan ahli tersebut Hakim Konstitusi Manansi Tompul mempertanyakan Bagaimanakah ini bisa menjadi suatu pengingkaran hak warga negara Padahal sebelumnya hanya membedakan Antara pihak yang dituju dan pihak yang tidak dituju Dalam hal ini pihak ketiga Menjawab pertanyaan hakim, Margarito mengatakan Bahwa waktu 90 hari mengikat juga terhadap orang yang tidak dituju Tetapi orang itu menderita kerugian langsung akibat adanya keputusan tersebut Hal itu menjadi tidak masuk di akal Dan menyebabkan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Utami Harga Mati, Agung Semarna MKTV News, Melobergang